Sejak masa kekuasaan Gubernur Jenderal VOC, Yan Peter Zunkun, Glodok Pancoran dikenal sebagai Kawasan Pecinan. Peter Zunkun sengaja mendatangkan orang-orang Cina dan mengumpulkannya di wilayah luar tembok Batavia sebelah selatan, sebagai tenaga kerja yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan besar bagi VOC. Namun lama kelamaan VOC malah melihatnya sebagai ancaman. Akhirnya pada 1740 Gubernur Jenderal Adrian Falconer memerintahkan pasukan VOC untuk membunuhi semua orang Cina yang ada di Batavia. Peristiwa ini dikenal sebagai tragedi pembantaian orang Cina di Batavia. Saat itu semua orang Cina, besar kecil, tua dan muda diburu VOC untuk dihabisi. Kawasan Glodok Pecinan sampai ke kawasan kota tua sekarang, di lapangan statuis maupun kali besar, menjadi saksi sejarah betapa darah ribuan orang Cina ditumpahkan. Namun seiring berjalannya waktu, kawasan Glodok Pecinan tetap menjadi kawasan pecinan dan tumbuh dengan pesat sebagai sentra usaha. Untuk masuk ke kawasan ini orang harus melewati gapura pecinan yang berdiri di pintu masuk pancoran. Namun gapura ini dirobohkan ketika Jepang berkuasa dan tidak pernah dibangun kembali. Kini, seiring dengan proyek besar-besaran revitalisasi kawasan kota tua, di mana kawasan ini akan dijadikan destinasi utama wisata sejarah Jakarta, bahkan ada usulan jika istilah kota tua akan dikembalikan namanya menjadi Batavia. Maka kawasan pecinan Glodok Pancoran pun kena imbasnya. Imbas positif tentunya. Gapura masuk yang dirobohkan Jepang pun dibangun kembali dan diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasit Baswedan pada hari Kamis 30 Juni 2022. Peresmian berjalan meriah dengan dihadiri tokoh-tokoh Perhimpunan Inti atau Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Antara lain, Pembina Inti Pak Bambang Sunarko, Ketua Inti Teddy Sugianto, Yusuf Hamka, lalu pejabat terkait. Dalam acara peresmian Gapura yang awalnya pernah dibangun di abad ke-18 Masehi, lalu direnof pada tahun 1938, kemudian dirobohkan oleh tentara Jepang saat daya Nippon menguasai Jakarta di tahun 1942 dan 1945, Anies berkata, Ini akan menjadi ikon dan menjadi pembeda Gapura Chinatown di seluruh dunia. Gubernur DKI itu menjelaskan Gapura tersebut memiliki warna dominan abu-abu sehingga dinilai menjadi pembeda dengan Gapura Kawasan Pencinan di beberapa kota di Indonesia dan dunia yang biasanya berwarna merah dan kuning. Jika Gapura Chinatown di seluruh dunia didominasi warna merah dan kuning, maka khusus di Jakarta warnanya asli beton, sehingga ini menjadi pembeda dengan tempat lain ujar Anies. Gapura Chinatown Jakarta ini menjadi salah satu simbol persatuan dan kesetaraan warga di Jakarta. Awalnya, rencana revitalisasi Gapura akan dilakukan pada 2018, namun tertunda gara-gara pandemi dan baru bisa dikerjakan saat pandemi sudah meredah. Konsep rancangan Gapura Chinatown Jakarta yang menjadi gerbang pintu masuk kawasan Glodok Pancoran ini dinilai unik dari Gapura Chinatown yang ada di belahan dunia manapun. Gapura yang ada di Glodok Pancoran ini berstekstur dari unsur batu, yaitu berwarna abu-abu beton, lalu coklat genteng, serta unsur warna hijau perpaduan budaya betawi dengan tulisan berwarna coklat kayu. Dalam siaran pers PPID Jakarta, Anies mengatakan, bisa kita lihat keunikannya, disini terlihat tidak ada unsur warna merah dan kuning, seperti Gapura-Gapura kawasan pecinan pada umumnya. Itulah pembeda utama Gapura Chinatown Jakarta dengan Gapura-Gapura pada umumnya. Disini terlihat ukiran naga dan unsur awan yang dominan pada Gapura. Ini melambangkan kemakmuran dan perlindungan dari Sang Maha Pencipta. Semoga melalui pembangunan ini, tidak hanya akan menjadi nilai tambah tersendiri untuk semakin menarik wisatawan, tetapi juga sebagai pengingat dalam merawat nilai-nilai tradisi yang telah diwariskan kepada kita semua, Tambah Anies. Dalam sejarahnya, Sunda Kelapa yang menjadi cikal bakal Batavia, lalu menjadi kota Jakarta kini, sesungguhnya sudah heterogen sejak dulu. Didiami beragam macam suku bangsa dan negara, dan menjadi pusat perlintasan perdagangan dan hubungan sosial dunia. Dan semua itu disadari bernar oleh Pemprov DKI Jakarta, sehingga dalam pembangunannya Pemprov DKI berusaha keras mengayomi semua pihak yang menjadi warga Jakarta dengan perkeadilan tidak pilih kasih. Jakarta kini telah semakin cantik dan indah, dan menjadi tugas kita semua warga Jakarta untuk bisa menjaga dan merawat semuanya, agar kota yang indah ini semakin bersinar dan nyaman ditinggali, sesuai dengan ucapan Anies yang menjadi moto Jakarta sekarang, yaitu, maju kotanya, bahagia warganya. Amin. Terima kasih telah menonton!